Subhanakul ala naa illa ma'allamtana innaka angta al-alimul hakim wa tub'alayna innaka angta tawabur rahim rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yaqohu qawli raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasuna rabbi zidni ilma wa rizukni fahla rawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadkira wa tadhaqura wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa du'a'a ala al-khair wa ibtiqa'a wa ibtiqa'a wajhi allahi ta'ala Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah InsyaAllah Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kajian kitab Jalaul Afham Fisarahi Aqidatil Awam Barangan Syekh Sumatan dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki dan syarahnya disyarah oleh disyarah oleh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani Rahimahumma Allah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita merahmati mereka berdua guru-gurunya, orang tuanya, murid-muridnya kita semuanya juga semoga mendapatkan manfaat mendapatkan barokah manfaat dan juga kita semoga bisa dikumpulkan bersama beliau orang-orang soleh telah di surga Amin Ya Rabbul Alamin Terlebih dahulu mari kita kirimkan Al-Fatihah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi majlis kita memberikan manfaat wala kitab al-tid wad-dunya wal-akhirah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim Malik ya mitin Iyakan a'udhuwa Iyakan asta'in Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kita hampir menyelesaikan baik dari baik-baik akhidatil awam kita sampai pada pembahasan tentang Isra' dan Mi'raj ya tepat sekali ini bulan Rajab ya bulan dimana Rasulullah S.A.W diisra' dan Mi'rajkan ya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan juga di Mi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidorotil Muntaha Bismillahirrahmanirrahim berkata nazim pengarang nazam semoga Allah merahmatinya wa qabla hijratin nabiyyil Isra' mimma qata laylan likudzin yudra' wa ba'da Isra'in urujun lissama' hatta ro'an nabiyyuh rabban kalama' min ghayri kaifin wanhisarin wa farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa qabla hijratin nabiyyuh dan sebelum hijrahnya nabiyyuh hijrah ke Madinah al-Isra' adalah peristiwa Isra' jadi peristiwa Isra' ini beberapa bulan sebelum Nabi S.A.W hijrah ke Madinah mimma qata Isra' itu yaitu perjalanan malam Nabi S.A.W dijalankan atau ditunggangkan pada purok pada waktu malam mimma qata dari makkah laylan pada waktu malam kata Isra' ini adalah perjalanan malam likudzin ke kudus atau masjidil aqsa yudra' yang dikenal dalam surah Al-Isra' surah Al-Isra' ayat 1 direkam atau diabadikan oleh Allah subhanalladhi asro bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ladi barakna hawlahu linuriahu min ayatina innahu huwassami'ul basir mahasuci Allah yang telah mengisro'kan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa apa tujuannya yaitu untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat dan setelah peristiwa isro maka ada peristiwa mi'raj yaitu uruj uruj itu artinya naik ya mi'raj yaitu naiknya Nabi S.A.W. dari masjidil aqsa ke sidratul muntaha disama hatta ro'an nabiyu rabban kalama sampai Nabi S.A.W. melihat Allah melihat Tuhannya yang berbicara tanpa bagaimana tanpa ditanya bagaimana bicaranya tidak bisa digambarkan dan tanpa juga batasan tidak ada batas artinya Allah berbicara tanpa suara tanpa huruf tanpa bahasa karena Allah tidak butuh itu semuanya alaih waftarat dan Allah mewajibkan memfardukan alaihi atas Nabi khomsan lima waktu sholat seperti yang kita ketahui setelah setelah lima waktu artinya asalnya lima puluh maaf setelah lima puluh asalnya lima puluh waktu Allah mewajibkan kepada Nabi dan umatnya kemudian atas Nabi Musa diminta apa di usulkan agar minta keringanan kepada Allah akhirnya diringankan sampai lima waktu penjelasannya adalah ini diantara akidah kita harus kita yakini wajib atas setiap mukalaf mukalaf adalah akil balik yang berakal dan sudah balik untuk meyakini bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Samawat ke langit-langit yang tujuh ini kita harus yakin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini dialami oleh Nabi Sallallahu dan ini adalah bentuk pemulihan Allah kepada Nabi 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 Lalu Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di langit nanti di sana Nabi Sallallahu bertemu dengan Nabi Nabi terdahulu kemudian juga diperlihatkan pemandangan-pemandangan umatnya ada yang perutnya besar sebesar rumah kemudian di dalamnya ada ular-ular itu perumpamaan orang yang makan riba ada orang yang memotong lidahnya dengan gunting dari api itu perumpamaan para para penceramah-penceramah yang tidak mengamalkan apa yang disampaikan banyak pemandangan-pemandangan baik yang baik ataupun yang buruk itu semuanya gambaran dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam menunjukkan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa'afadu alihi min rahmatihi indah sidratil muntaha dan Allah mengucurkan rahmatnya kepada Nabi ketika di sidratil muntaha disana Allah memberikan rahmat yang begitu besar kepada Nabi dan itu terjadi pada tanggal 27 Rojab dan insyaAllah ya sebentar lagi sebentar satu minggu lagi itu 27 Rojab ya sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Sallam satu tahun satu tahun sebelum hijrah ke Madinah Allah Ta'ala Subhanal Ladi Asura Bi Abdihi Laylam Minal Masjid Al-Haram Ilal Masjid Al-Aqsal Ladi Barakna Hawlahu Linuryahu Min Ayatina Innahu Huwa Samia Al-Basir Peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalilnya ada di dalam surah Isra Ayat 1 atau surah Bani Isra'il pendapat yang benar bahwa Nabi Sallallahu R'arabbahu Bila Kaif Walan Hisor pendapat yang benar bahwa Nabi itu melihat Allah jadi diantara manusia yang pernah melihat Allah atau mungkin satu-satunya melihat Allah adalah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam tanpa bisa digambarkan bagaimana dan tanpa batasan karena Allah tidak terbatas dengan apapun ini perkataan Ibnu Abbas pendapatnya sahabat Ibnu Abbas Ini disebutkan oleh Imam Baghoi di dalam kitab tafsirnya Imam Baghoi punya kitab tafsir lumayan tipis Namun pendapat di atas ditentang oleh sebagian dari sahabat sebagian sahabat seperti Aisyah istri Nabi sendiri Waibnu Mas'ud mengingkari pendapat di atas bahwa Nabi melihat Allah yang benar itu Nabi melihat Malekat Jibril Allah Nabi itu disana bukan melihat Allah tapi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali Rasul melihat Malekat Jibril sekali di bumi ketika beliau lama tidak mendapatkan wahyu kemudian datang Malekat Jibril dengan bentuk aslinya dan Nabi ketautan turunlah surah al-muddasir ya yuhal-muddasir kumfa angdir wahai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan dan kali yang kedua yaitu ketika di siturotin muntaha ketika mi'raj dan ketika itu Malekat Jibril menampakkan wujud aslinya dengan enam ratus sayap beliau memiliki enam ratus sayap dan para ahli ilmu para ulama berbeda pendapat apakah Isra dan mi'raj ini hanya ruhnya Nabi saja atau dengan jasadnya pendapat yang jumhur mayoritas pendapat jumhur kebanyakan dari ulama salaf dan kholaf ulama salaf ini ulama tiga abad pertama sedangkan ulama kholaf setelahnya itu berpendapat bahwa Nabi Isra dan mi'raj dengan ruh dan jasad karena kalau hanya ruh saja kurang ajaib atau biasa saja kita ketika tidur pun ruh kita kemana mana kalau dengan jasadnya ini baru sesuatu yang besar karena di dalam surah Isra pun Allah mengabarkan dengan sesuatu yang besar subhan subhan alladhi asra menunjukkan sesuatu yang takjub subhan namun ada pendapat kedua yaitu dari istri Nabi yaitu Aisyah dan Muawiyah Hasan bin Ali wa ishaq mendapat bahwa cuma ruh saja Nabi itu cuma ruh saja yang di Isra Mi'raj dalam syarahnya penjelasannya terhadap kitab Sohi Al-Bukhari beliau punya kitab Fathul Bari di Sohi Al-Bukhari beliau mengatakan Innal Isra Isra Mi'raj Wa Isra Mi'raj Isra Isra Mi'raj itu terjadi dalam satu malam dalam kondisi bangun bukan Nabi sedang tidur kalau sedang tidur mungkin ruhnya saja jadi Nabi dalam kondisi bangun jasad jasad dan ruhnya di Isra Mi'raj ini adalah pendapatnya jumhur dari arah hadis para fukoha dan mutakallimin dan dan banyak sekali delil-delil yang menjelaskan itu dan tidak layak kita itu berpaling dari pendapat ini ini sudah kita ketahui semuanya dan pada waktu malam itu Allah memfardukan solat lima waktu pada Nabi sehari semalam yang asalnya lima puluh waktu kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk nawar kepada Allah kisah Isra dan Mi'raj itu tujuan utamanya bukan untuk melihat Allah atau untuk bermunajat kepada Allah tujuan awalnya bukan itu tujuan intinya sebagaimana sebagian orang berpandangan tetapi tetapi Isra Mi'raj tujuan utamanya adalah ingin menampakkan kepada kita tentang keajaiban kerajaannya Allah subhanahu muka ma'ajan makhluk-makhluknya Allah tanda-tanda besarnya Allah kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi semakin yakin Nabi juga terhibur semakin beriman kepada Allah dan juga menunjukkan kelebihannya Nabi Muhammad s.a.w. tujuan ini tercantum di dalam surah tadi surah al-Isra ayat 1 agar kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah kemudian juga di dalam surah al-Najm ayat 18 Allah berfirman sungguh dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya Anda pun bermunajat kepada Allah itu tidak terbatas terikat dengan tempat tidak harus munajat itu ke langit tidak harus di tempat tertentu seperti munajatnya Nabi Musa di Bukit Tursina Nabi Yunus di dalam perutnya hewan ikan semuanya sama saja menurut Allah itu semuanya sama saja wakil sotul isra wal-mi'raj dahilatun fiba bil-mu'jizat jadi isra mi'raj ini salah satu mu'jizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang paling banyak memiliki mu'jizat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dikatakan semua mu'jizat-mu'jizat Nabi terdahulu itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya tabeligun Nabi lil'umah al-Muhammadiyah menyampaikannya Nabi kepada umat umatnya artinya Nabi telah menyampaikan semuanya kabar-kabar kejadian wahyu-wahyu dari Allah semua disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menyampaikan Nabi telah menyampaikan al-umata kepada umat bil-isra tentang peristiwa isra Nabi menyampaikan kejadian tersebut bagaimanapun konsekuensinya dari umatnya apakah mau menerima mau beriman atau tidak sudah sampaikan saja makanya nanti ada sebagian dari sahabat yang murtad orang kafir makin menghina pada Nabi mengatakan gila gila itu Muhammad masa dalam waktu semalam ngaku melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa padahal kalau secara akal ditempu dalam waktu berhari-hari ke Masjidil Aqsa ke daerah Kudus Palestina karena mereka biasa orang-orang Mekah itu biasa melakukan perjalanan ke daerah Palestina sana untuk berdagang dan itu butuh berhari-hari nah ini Nabi Muhammad mengaku cuma semalam saja bahkan dalam satu riwayat tempat duduknya itu masih panas masih hangat Nabi menyampaikan kepada umatnya perintah dari Allah melakukan sholat lima waktu sehari semalam bilam tirain tanpa ragu ragu menyampaikan semuanya itu tanpa takut konsekuensinya bagaimana walaupun mungkin ada diantara sahabat-sahabatnya yang murtad khotfaza sungguh telah beruntung sidikun yaitu Abu Bakar as-sidik Abu Bakar as-sidik beruntung kenapa? karena dia diantara sahabat yang pertama beriman dan pertama yang sangat mempercayai semua yang terjadi kepada Nabi termasuk kabar Isra dan Meraj sehingga Nabi Abu Bakar as-sidik ini dikelari as-sidik salah satunya karena ini sangat mudah atau sangat gampang sekali percaya dengan perkataan Nabi sangat beriman sekali kalau yang mengatakan adalah Nabi yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sudah pasti percaya walaupun lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Meraj dan dengan peristiwa Meraj Isra dan Meraj as-sidik wa-fa-ahlu kebenaran telah memenuhi pemiliknya tidak dirakukan bahwa Nabi sudah menyampaikan tentang kabar Isra dan Meraj paginya langsung paginya ketika orang-orang sudah pada bangun Nabi sampaikan kepada para sahabatnya bahkan kepada orang-orang kafir nah konsekuensinya akhirnya banyak dari sahabat Nabi yang murtad sudah beriman murtad dan ini adalah ujian dan kita pun belum tentu kalau ketika itu kita itu menjadi sahabat Nabi belum tentu kita masih tetap beriman karena ujian luar biasa ketika itu ujian luar biasa dalam kondisi minoritas tersiksa terdesak oleh orang-orang kafir kita diberi kabar seperti itu dan ini adalah kami jadikan penglihatan yang kami melihatkan kepada kamu kecuali sebagai ujian bagaimana manusia seperti peristiwa Isra Mi'raj ini Allah perlihatkan kepada Nabinya ini salah satu tujuannya adalah sebagai ujian jadi dalam agama ini banyak ujian-ujian kita kalau sudah beriman pasti akan ada ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala ujian di dalam agama ini apakah ujian dalam menjalankan agama ini atau ujian dalam menjauhi apa melaksanakan perintah-perintah Allah semuanya adalah ujian kemudian yang pertama mengimani tentang Isra Mi'raj adalah Abu Bakar karena itulah kemudian digelari dengan As-Siddiq ini sudah insyaAllah sudah paham Rua Al-Bayhaqi Mambayhaqi meriwayatkan Bisanadihid An-Aisyata dengan sanatnya dari Sahabat Aisyah Radiyallahu Anha Qalat Lama usriya bi-rasul ila masjid taqsa asbah yuhad disunnas bidhalik farta dan nasun imman amanu bihi wasat taku wasa'u bidhalika ila abibakrin ketika pagi setelah malam itu Nabi kemudian menyampaikan kemudian orang-orang jadi membicarakan tentang itu menjadi viral kabar tentang itu cepat sekali menyebarnya dan banyak yang ada diantara sahabat yang murtad yang asalnya beriman dan mereka pun orang-orang kafir bersegera untuk ingin mengabarkan kepada Abu Bakar dengan harapan agar Abu Bakar murtad juga tapi ketika mereka mendatangi Abu Bakar kemudian mengatakan kabar tentang Isra dan Meroj dan Abu Bakar bertanya apakah dia mengatakan seperti itu betul benar-benar mengatakan seperti itu kalau yang mengatakan Nabi maka pasti benar karena Nabi tidak pernah bohong orang kafir ingin membuat Abu Bakar itu ragu kamu percaya Muhammad itu pergi dalam satu malam saja ke Masjidil Aqsa dan pulang sebelum pagi kamu percaya kemudian Abu Bakar menjawab iya saya lebih percaya kalau Nabi mengabarkan lebih dari itu saya akan percaya lebih dari Islam saya akan percaya yang yang ada di dalam tafsir Ibnu Ibn Kasih khatimatun penutup dan ini adalah akidatun akidatun muqtasoroh akidah yang ringkas jadi ini akidah yang ringkas yang sangat cocok untuk orang awam mudah dan sangat cukup bagi orang awam agar selamat dalam akidahnya agar tahu kewajiban-kewajiban dalam hal akidah akidah sebenarnya itu tidak panjang yang panjang itu fikir fikir itu yang luas panjang tapi masalah akidah itu ringkas sangat ringkas sebenarnya hanya masalah ilahiyat ketuhanan masalah nubuat kenabian dan masalah sam'iyat atau tentang berita kabar-kabar di akhirat dan bagi orang awam itu sangat mudah dan dimudahkan yang membuat naldom baik-baik itu adalah Ahmad Al-Marsuki yang dimimpikan bertemu Nabi salam beliau bertemu dengan Nabi dan para sahabatnya kemudian Nabi menyuruh beliau untuk membaca naldom naldom tentang akidah beliau kaget naldom yang mana bingung kemudian Nabi menditekan mentalkinkan ketika bangun ternyata beliau sudah hafal naldom tersebut kemudian ketika tidur lagi beberapa hari berikutnya bermimpi lagi bertemu Nabi kemudian Nabi meminta lagi untuk membacakan naldomnya dan beliau sudah hafal dan para sahabat ketika itu mengucapkan amin 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 yang berlisbatkan Syekh Ahmad Al-Marsuki ini beliau termasuk keturunannya Rasulullah Sallallahu Al-Hassani beliau itu kulturannya Nabi salah satu kulturannya Nabi Al-Hassani Al-Hassani Al-Nabi khariman khat al-lama wal-ali was-sahbi wa-kulli mur-shidi wa-kulli man bi-khairi hadin ya-qtadi walhamdul adabun segala puji lillahi adalah milik Allah jadi dalam mengarang kitab atau dalam mengajar itu dianjurkan diawali dan diakhir dengan hamdalah dan shalawat dan salam sebagaimana beliau lakukan segala puji untuk Allah dan semoga Allah bersolawat dan juga memberikan salam kepada siapa ala nabi kepada Nabi Muhammad khairi man khad sebaik-baiknya orang yang telah mengajarkan guru terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi was-salam wal-ali dan semoga kepada keluarganya was-sohbi dan sahabatnya wakulli mursidi dan setiap orang yang memberi petunjuk setiap orang yang mengajar menunjukkan kita kepada jalan yang benar wakulli man bilkhairi hadiyin yang tadi dan untuk setiap orang yang mengikuti terhadap apa sebaik-baiknya petunjuk yaitu petunjuk Islam seolah-olah Nazim ingin mengatakan beliau bersyukur kepada Allah yang telah menakjirkan aku untuk bisa menyelesaikan Nazim ini jadi beliau menyelesaikan Nazim ini atas pertolongan dari Allah atas taufik dari Allah dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada orang atau Nabi Muhammad yang telah mengajarkan kebaikan dan petunjuk dan atas keluarga sahabat dan semua orang-orang yang mengikutinya ini ini sebagaimana di dalam sebuah hadis riwayat ya amalan bihadis untuk mengamalkan hadis tidaklah satu majlis tidaklah satu kaum duduk dalam satu majlis tidak mengingat Allah tidak berfikir kepada Allah ngumpul-ngumpul tapi tidak ada mengingat Allah dan tidak juga bersolawat kepada Rasulullah SAW kecuali majlis itu adalah Tiroh akan menjadi Tiroh Tiroh itu kekurangan artinya kita semua sedang diskusi sedang musyawar sedang apalah sedang belajar ngaji atau apa kalau tidak ada hamdallah tidak ada sholat kepada Nabi pasti kurang ada yang kurang pasti kemudian akhir dari baik baiknya ini hanya beberapa baik saja yang menjelaskan jumlah baiknya kemudian kapan beliau menjelaskan baik-baid tersebut beliau menamakan akidat ini dengan akidatul awam akidatnya orang-orang awam takut hal-hal yang wajib untuk orang awam saja tidak berpanjang tidak memperluas pembahasan yang beliau selesaikan pada malam rojab pada malam ahad tanggal 23 rojab pada tahun 1397 hijriah yang bertepatan dengan 1977 miladya biraudotin Nabi di raudohnya Nabi ini permulaannya permulaannya penulisannya dan akhirnya atau penghujungnya penyelesaiannya vilayah terjumah pada malam Jumat malam Jumat tanggal 12 Syaban 1497 jadi dari rojab ke Syaban cuma hanya beberapa hari saja gitu ya beliau sebagian baiknya itu berasal dari mimpi yang bertepatan tanggal 28 Juli 1977 miladya di maqom Ibrahim Masya Allah di maqom Ibrahim di Mekah memulainya di Madinah mengakhirnya di Mekah ini syarahnya ya yang menulis adalah Muhammad Iyya Ulamuddin ini orang Indonesia murid dari Sayyid Alawi Maliki syarahnya dari beliau Sayyid Maliki cuma yang menulis muridnya ini ya wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajib a'in subhanallah rabbika rabbil a'izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah bapak ibu semuanya kita telah menghatamkan pembacaan dan penjelasan dari kitab jalaul afham fi syarahi aqidatil awam semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui kita memberkahi kita dan memberikan manfaat kepada kita semuanya perantara kitab ini dan juga mu'alifnya semoga menjadikan kita semakin paham tentang agama kita dan kita mengamalkan dan semoga kita semuanya bisa semakin semangat beruntut ilmu dan mengamalkannya dan bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang mulia orang-orang sore seperti beliau amin amin sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan amin persilahkan ada sambungan setelah ini itu belum belum terpikir nanti kita kabari kalau ada lagi selamat menikmati